Berikut ini cara mengetahui yang namanya WhatsApp itu sedang dalam panggilan lain. Jadi kalau kalian mungkin curiga dengan pacarnya, lagi video call atau tidak, langsung saja berikut ini. Jadi pertama seperti ini, pastikan kalian ketahui bahwa pacar kalian itu lagi aktif. Misalnya kita kirim yang namanya pesan. Nah kirim pesan, kalau centang 2 itu berarti lagi aktif HP-nya. Nah sekarang kalian telpon. Nah seperti ini. Ini kan statusnya berdering. Bisa kalian lihat. Berdering itu artinya dia tidak lagi telponan sama orang lain. Atau tidak lagi berada dalam panggilan dengan orang lain. Nah bagaimana kalau dia lagi telponan dengan orang lain. Baik video call ataupun panggilan biasa. Nah disini saya akan contohkan. Saya akan buat HP ini lagi video call dengan HP lain ataupun panggilan biasa saja. Nah ini kan lagi telponan. Terus kalian saya telpon HP yang lagi telponan ini. Nah bisa kalian lihat statusnya memanggil. Tadi kan berdering. Kalau memanggil itu orang yang kita telpon itu lagi telponan dengan orang lain. Meskipun kalau kita lihat disini kita chatting centang 2. Biasanya kan kalau status memanggil itu kan HP-nya tidak aktif. Tapi ini kan aktif centang 2. Kalau dia centang 1 kita pilih memanggil. Kita telpon terus statusnya memanggil itu wajar. Tapi kalau centang 2 kita telpon atau video call. Statusnya memanggil bisa kalian. Nah dia berada di panggilan lain. Dan notipnya muncul disini. Tetap muncul masuk. Jadi seperti itu kalau kita ingin mengetahui. Apakah teman kita, pacar kita lagi telponan sama orang lain. Intinya kalau lagi telponan. HP-nya lagi aktif centang 2. Statusnya memanggil itu lagi telponan. Tapi kalau centang 1. Kita telponan memanggil itu wajar. HP-nya tidak aktif. Jadi itu saja cara mengetahuinya. Silahkan kalian coba. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.